Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TV Mo. Lembaga Zakat Lazismu Kabupaten Pekalongan mulai menghimpun dana kurban untuk idul adha di tahun ini. Lazismu menargetkan penghimpunan dana 5 miliar rupiah untuk berkurban. Jelang idul adha Lazismu Kabupaten Pekalongan mulai melakukan sosialisasi dan penghimpunan dana kurban dari masyarakat. Lazismu Kabupaten Pekalongan yakin pada tahun ini mampu menghimpun hingga 5 miliar rupiah. Dana itu akan dipergunakan untuk program kurban di kampung-kampung yang dagingnya langsung dibagikan kepada warga yang berhak dengan alokasi dana 4,5 miliar dan alokasi dana 500 juta untuk program kurban rendangmu yakni hewan kurban yang diolah dalam bentuk rendang kemasan kaleng dan dibagikan ke wilayah terpencil atau disimpan untuk dibagikan di wilayah yang terdampak bencana. Kebijakan ini disepakati dalam rapat koordinasi usus kurban 1444 Hijriah oleh Lazismu di Gedung Dawah Muhammadiyah Pekalongan. Nah masing-masing kami sudah di target untuk target rendangmu kami berbicara kami mengharapkan kami ini bisa memperoleh 500 juta rupiah. Tahun lalu kami baru mencapai diangkat 321 juta. Mudah-mudahan tahun ini bisa dipercapai. Kemudian yang kedua adalah program basement atau korban yang sudah biasa disengkarakan. Ini juga punya potensi yang luar biasa. Tahun lalu kami membuang data itu bisa sampai 10,8 juta. Tapi ini belum masuk dalam penghubunan Lazismu. Harapan kami tahun ini ini bisa kita akuisisi, bisa masuk menjadi laporan Lazismu. Oleh karena itu pada rekomen ini kami mengundang sampai tingkat ranting, ketua-ketua ranting kami mengundang. Berarti total perkiraan berapa Pak? Harapan kami total bisa tercapai di angka 5 miliar. 5 miliar total korban? Total korban yang bisa terhimpun lewat Lazismu. Walaupun potensinya sampai 10 miliar lebih. Lazismu mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam ibadah kurban tahun ini melalui Lazismu dengan jaminan hewan kurban dan penyembelian sesuai syariah dan distribusi tepat sasaran serta laporan yang transparan dan akuntabel. Dinti Vimu Jawa Tengah memberitakan. Terima kasih.